Fenomena angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa belakangan ini biasa terjadi pada musim peralihan musim seperti saat ini. Selain itu ada faktor dorongan dari arah Filipina dan taifung sehingga tekanan angin lebih kencang ke wilayah Pulau Jawa. BMKG mengimbau agar warga berwaspada dengan fenomena angin kencang yang dapat mengakibatkan musim bapohon serta baligo tumbang. Fenomena angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa belakangan ini merupakan fenomena biasa yang kerap terjadi pada masa peralihan musim seperti saat ini. Selain faktor peralihan musim dari kemarau ke musim penghujan, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandung mencatat adanya faktor regional di sekitar wilayah Filipina dan terjadinya sikloning duri di kawasan Samudera Pasifik. serta taifung diaduri di sebelah timur sehingga dampaknya angin yang sangat kencang menerpak wilayah Jawa Barat. Kecepatan angin pun tercatat rata-rata di angka 31 km per jam dari arah Tenggara. Dan pada hari ini kecepatan angin mencapai 57,4 km per jam. Fenomena regional di sekitar wilayah Filipina di Samudera Pasifik, tepatnya sebelah utama Filipina, ada Tropikal Sikloniuluri, dan di sebelah timurnya ada Taipun Buarui. Kemudian juga ada pusat tekanan rendah di sekitar peralaman Sumatera. Juga salah satu ini menjadi dampaknya adalah ke wilayah Jawa Barat. Susah tapi ini seumurnya Jawa ya, tapi usahnya Jawa Barat adalah fenomena air kencang. BMKG pun menghimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap fenomena angin kencang ini. Warga pun dihimbau tidak mendekati pohon-pohon besar serta baliho yang rentan tumbang saat diterpa angin kencang. Yuwana Kurniawan, Bandung TV